Halo guys, kembali lagi bersama aku di channel AK Pro sebelum masuk ke videonya, bagi kalian yang belum subscribe bisa klik tombol subscribe atau berlangganan dan aktifin loncengnya, sehingga kalau aku update video baru, kalian gak ketinggalan guys oke, terima kasih bagi teman-teman yang udah subscribe dan like video ini langsung aja kita masuk ke videonya aja ya oke guys, di video kali ini, aku bakalan share aplikasi untuk kalian yang ingin mengedit foto atau kalian yang hobi edit foto, atau kalian yang ingin memulai dengan cara mengedit foto ini aplikasi sangat-sangat penting banget dan harus kalian punya karena aplikasi ini itu sangat-sangat keren dan saling melengkapi guys dan fiturnya akan menjadi lengkap jika kalian install aplikasi-aplikasi ini guys so, aplikasi apa itu? oke, sebelum masuk ke aplikasinya, pastikan kalian udah subscribe dulu channel aku guys karena subscribe itu gratis guys, tolonglah bantu channel ini untuk berkembang lagi guys dan jika kalian suka dengan video seperti ini, kalian bisa klik like karena like juga gratis guys oke, dan aplikasinya yaitu Pixi Pro, Snapseed, dan PixArt guys dan ini aku download yang versi Pro, PixArt-nya juga yang Prime kalau di Playstore itu Pixi-nya juga yang biasa, PixArt-nya yang biasa jadi ada beberapa fitur yang belum bisa kebuka guys dan di aplikasi ini itu udah kebuka semua dan link-nya tentu aja udah aku sediakan di deskripsi jadi kalian tinggal klik dan download aja guys oke, kita masuk ke aplikasi yang pertama yang menurut aku itu sangat simple, ringan, dan mudah dibahami guys yaitu Pixi Pro guys nah, tampilan awal akan seperti ini guys kita tinggal get a picture misal kita ingin mengedit foto yang tanpa menimpa misal foto kalian itu langsung kalian edit kalian itu klik import guys misal kalian ingin membuat fotonya itu menjadi beberapa bagian kalian itu pilih yang new blank picture guys karena di new blank picture ini kalian itu bisa menumpuk beberapa foto guys oke, kita pilih yang new blank picture aja untuk melihat fitur-fiturnya aja guys untuk selengkapnya bisa kalian otak-atik sendiri setelah kalian installnya guys oke, kita lihat di adjust ini nah, di sini itu fiturnya itu menurut aku sangat minim banget tapi seminim-minimnya ini itu fiturnya guna semua guys gak mubazir sedangkan di aplikasi-aplikasi lain itu fiturnya kebanyakan dan hanya itu-itu aja sih yang digunakan jadi mubazir banget fitur-fiturnya yang di aplikasi lain yang terlalu banyak menurut aku itu fiturnya itu segini aja udah cukup banget guys karena ini udah banyak banget ada exposure, saturation, temperature ya kan ini untuk edit warnanya warna foto-foto kalian itu ini aja guys dan crop, resize, rotate ini ya wajar ya nah yang bagus itu ada pen selection jadi kalian itu bisa menandai foto kemudian kalian itu ingin di blur atau di apapun kan itu bisa guys nah, yang aku suka dari aplikasi Pixi Pro ini yaitu hanya font-nya ini guys font-nya itu banyak banget dan bisa kalian custom sendiri guys dan kalian itu bisa menambahkan font lagi nah, kalian itu bisa menambahkan font lagi dari kalian download di google atau dimanapun itu kalian bisa tambahkan lagi disini guys jadi font-nya itu nanti bisa banyak banget guys nah, aku menggunakan aplikasi Pixi Pro ini untuk mengedit thumbnail lagi guys jadi kalau ada yang font-font itu aku menggunakan Pixi Pro ini karena menurut aku aplikasi ini sangat-sangat keren banget untuk mengedit dengan tulisan-tulisan guys misal kalian ingin tulisan mengeditnya itu aku saranin pakai yang Pixi Pro guys nah, disini tuh juga ada sticker banyak banget tapi menurut aku sticker di Pixi Pro itu yang simple guys nanti untuk sticker yang lebih-lebih bagus itu ada di aplikasi selanjutnya guys oke, kita langsung masuk ke aplikasi yang kedua guys karena di Pixi Pro yang aku notice itu di font-nya dan aplikasi itu juga sangat ringan banget guys oke, yang kedua yaitu Snapseed nah, untuk yang Snapseed ini asli dari google guys jadi keren banget kita tinggal plus kita coba ya foto satu aja oke, kita coba Snapseed saja nah, disini itu ada efek-efek ya standar sih untuk editing fotonya ini adalah efek-efek yang menurut aku kurang penting di sebuah aplikasi guys dan di Pixi Pro itu mengurangi adanya efek ini karena menurut aku ya terlalu gimana gitu guys mending kalian manual nah, disini itu fiturnya tentunya banyak banget guys yang aku suka dari aplikasi Snapseed ini hanya dipolas gambarnya guys karena, ya ini cuma ini yang aku biasanya gunakan untuk mempolas gambar guys keserahan, kontras, saturasi, ambience, high-light, bayangan, dan warm guys yang lain aku biasanya gak otak-atik karena ya aku gak coba-coba sih kalau kalian bisa coba-coba sih silahkan guys karena disini itu banyak banget fiturnya guys ada lens blur text dan aku gak gunain text karena aku kalau text aku menggunakannya yang Pixi Pro guys karena Pixi Pro sangat simpel banget untuk text dan disini aku hanya menggunakan untuk saturasi, kecerahan, dan lain-lain menurut aku udah cukup banget guys nah, untuk masalah blur disini kayaknya kurang banget karena kita gak bisa memilih blur-nya guys, hanya bulatan seperti ini sedangkan di Pixi Pro kita bisa mempolesnya jadi efeknya itu bisa kayak blur-nya itu bisa sesuaiin sendiri guys sedangkan kalau ini hanya bulatan seperti ini aja menurut aku gak terlalu berguna sih fitur ini oke menurut aku itu aja guys di aplikasi Snapseed itu yang aku notice ya yang penting menurut aku karena editan di saturasi dan lain-lain itu sangat akurat banget di aplikasi Snapseed ini guys oke, kita masuk ke aplikasi yang terakhir yaitu PixArt nah, ini aplikasi yang sangat-sangat ajaib banget guys disini kita itu bisa menambahkan stiker-stiker maupun background itu keren banget pokoknya guys disini untuk mengedit yang ringan aku saranin Pixi Pro dan kemudian kalian edit lagi saturasinya menggunakan Snapseed dan langkah yang terakhir kalian menggunakan PixArt mungkin kalian ingin mengedit background atau yang lain-lain itu bisa menggunakan PixArt guys nah, ini adalah tampilan awal dari PixArt-nya tadi disini kita juga bisa melihat karya-karya dari hasil editan PixArt dari berbagai orang ya guys dan edit-nya itu juga sangat-sangat keren kita lihat-lihat dulu ya guys ya nah, edit-nya sangat keren sekali menurut aku guys ini hanya menggunakan handphone lah guys oke, kita langsung bahas aja fiturnya yang mungkin sangat keren dari aplikasi ini guys kita masuk ke menu plus kita coba menu ke edit kita coba yang ini aja kayaknya nggak apa-apa nah, disini itu banyak banget fiturnya ya standar dari aplikasi-aplikasi yang lain dan menurut aku yang paling keren yaitu kita itu efeknya itu banyak banget guys disini ini aku suka dari ini itu ada tokonya guys disini jadi kita bisa mendownload stiker-stiker yang ada disini itu jadi gampang banget guys nah, coba kita lihat disini nah, ini background-background yang mungkin bisa kita tambahkan di foto-foto kita guys jadi menurut aku ini aplikasi itu untuk buat background atau stikernya itu banyak banget disini guys menurut aku keren banget karena ini stiker bener-bener banyak banget guys untuk yang bisa ditambahkan dan ini juga gratis karena aplikasi yang aku kasih di link deskrips itu udah yang prime guys jadi stikernya semua itu bisa kalian download guys kita coba ya nah, langsung jadi guys stikernya itu langsung jadi gratis jadi nggak usah perlu download lagi guys fitur lainnya itu juga masih banyak kalian bisa otak-atak sendiri dan yang aku suka dari aplikasi ini jujur hanya itu guys dari stiker dan background-nya guys karena disini banyak banget stiker yang bisa kita tambahkan dan background-background yang sangat-sangat menarik untuk melengkapi foto-foto kita guys oke, mungkin itu aja video kali ini guys thanks for watching jangan lupa like, komen, share, dan subscribe bye-bye and see you guys on my next video bye-bye and see you guys sub indo by broth3rmax